Di kamar inilah Dini Oktaviani ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa selasa Dini hari kemarin. Jasad perempuan 27 tahun asal Bangka Blitung ini, pertama kali didapati oleh keluarganya yang cemas karena cukup lama tak menerima kabar. Dini ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya tertutup bantal, tubuhnya terdapat sejumlah luka, beberapa barang berharganya pun hilang. Polisi masih terus dalami kasus ini. Sementara perubahan sudah meninggal sekitar 3-5 hari. Kemudian untuk luka, ditemukan luka ada bekas jeratan garis di leher, kemudian ada garis di bahasa sebelah kiri, kondisinya sudah menghitam. Lokasi kejadian masih ditutup untuk penyelidikan, sementara pembunuh Dini telah diringkus kami siang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini, pelaku pembunuhan adalah salah satu tukang ojek online langganan korban. Dan sampai saat ini motif pembunuhan masih terus diselidiki, namun pelaku pembunuhan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kesariannya, Dini bekerja sebagai penjual produk kosmetik. Dini Oktaviani tewas di apartemennya Uni 19 Lantai 22 Tower B, Apartemen Laguna, Jakarta Utara, Rabu 13 September pekan lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.